kebanyakan di daerah kita karena harga pupuk ini yang sangat melambung tinggi jadi petani karat kayaknya sekarang ini banyak sekali yang menjerit dengan harga pupuk yang sangat tinggi ya teman-teman, harga pupuk aja orea saja hampir mencapai, Alhamdulillah hasil karatnya banyak ini oh kok bawa karung mas oh, ganti batok oh, ganti batok ya assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar dan teman-teman mudah-mudahan teman-teman hari ini diberikan kesehatan keselamatan dan dimudahkan resekinya amin ya pada kesempatan hari ini ya teman-teman semuanya jadi hari ini kita masih berada di perkebunan karat tentunya dan ini perkebunan karat bukan punya kita ini punya maskur tentunya ya teman kita sendiri bisa dilihat ya teman-teman ini kebun karatnya cukup lumayan bagus ya untuk hasilnya pun lumayan bagus Alhamdulillah hasilnya banyak ya teman-teman jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan maskur apa sih rahasianya perkebunan karat maskur ini hasil getah karatnya kok lumayan banyak tentunya ya banyak dan bisa kita lihat teman-teman daunnya juga cukup lumayan masih tebal ya masih hijau belum bukur ini ya belum bukur ya teman-teman masih banyak sekali daunnya dan hasilnya Alhamdulillah masih banyak kita akan buka rahasianya maskur ini ya menggunakan pupuk apa ataupun pupuk kimia ya pupuk kimia orea ataupun kita belum tahu ya apa pupuk organik ya tentunya tentunya nah itu ya jadi pupuk yang digunakan ini kita akan bertanya langsung sambil kita lihat hasil penyadapannya ini berapa hari tentunya ya teman-teman sebelum kita berbincang-bincang dengan maskur jadi kita akan lihat dulu hasil getah karatnya untuk penyadapannya maskur ya dan ini ini kemarin katanya penyadapan sekitar 2 hari juga ya teman-teman nah itu ya masurnya baru ini baru mendekat itu ya kayaknya ya langsung saja kita akan lihat hasil getah karatnya Alhamdulillah hasil karatnya banyak ini kok bawa karung mas ganti batok wow ganti ganti batok ya buka baru ternyata masih ada juga yang baru yang baru dibuka ya nah ini nah ini sadapan pirong mas pirong dino mas 2 kali oh 2 kali nah teman-teman ternyata ini sadapan 2 kali ya hasilnya lumayan itu dapat 1 2 3 nah 3 teman-teman ya nah 3 alhamdulillah banyak sekali getah karatnya ya dan bisa dilihat juga ya batangnya masih kecil ini belum tua ini mungkin sekitar berapa tahun ini mas karatnya mas 7 tahun wah alhamdulillah ya mungkin perawatannya yang yang rutin mas ya jadi karatnya walaupun kecil tapi hasilnya lumayan banyak mas ya nah ini 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 kayaknya karatnya sedikit nih mas berapa batang nih mas yang ini yang bawah ini mas ini kayaknya sedikit sekali tapi 100 batang ya oh 100 batang ya teman-teman sekitar 100 batang tapi alhamdulillah teman-teman mungkin bisa dilihat dari jauhan ya karena mau turun apa terlalu terjal jadi kita tidak berani turun jadi di atas saja mungkin teman-teman bisa nyimak hasilnya luar biasa bisa kita dekatkan teman-teman hasilnya itu ya hasilnya alhamdulillah bisa dilihat itu banyak-banyak sekali ya teman-teman hasilnya alhamdulillah sekali ya mas pur ini kalau boleh tahu apa toh rahasianya oh getah karatnya ini kok banyak dan limpah seperti ini bahkan daunnya ini loh daunnya lainnya banyak yang gugur mas pur tapi punya mas pur ini alhamdulillah daunnya kok masih hijau ya masih hijau lebat hijau mengkilat ini ya ini kemarin digunakan pupuk apa mas pupuk M4 oh pupuk M4 ya sama berarti ya kemarin kita juga pakai pupuk M4 mas tapi kita campur kalau itu mas kalau mas purnya dicampur apa enggak ini oh dicampur apa oh dicampur gula oh iya iya sama berarti ya sama berarti ya kalau dicampur gula ya oke oke ya oke teman-teman semuanya jadi sama ternyata sama rahasianya dengan kita mas pur mas pur ini hasil getah karatnya yang cukup lumayan banyak dan limpah ini setelah menggunakan pupuk M4 ya nah ini ya memang ya kebanyakan di daerah kita karena harga pupuk ini yang sangat melambung tinggi jadi petani karat kayaknya sekarang nih banyak sekali yang menjerit dengan harga pupuk yang sangat tinggi ya teman-teman harga pupuk aja oreas aja hampir mencapai 500 ya teman-teman jadi kalau untuk memupuk kayaknya sudah nyan ya karena harga mahal jadi ada pupuk organik cair yang cukup lumayan murah para petani karat berganti dengan pupuk organik yaitu pupuk M4 ya teman-teman dan sudah terbukti hasilnya luar biasa nah ini ya hasilnya bisa dilihat teman-teman oke ya teman-teman semuanya mungkin cukup disini pengertian kita ataupun berbincang-bincang dengan masburnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati